Alhamdulillah Ada lima bagi orang yang mengumpulkan hata Sisi al-anaknya itu repot Adi mana anakku repot Ayudhillah kita terkeseh dati ini Wahusuh lal-masyakkoti dan hasilnya kerepotan Fijam iji indalam ngumpullah dunya Wahusuhlah lal-dhati sibuk Sibuk tersibukkan alhamdulillah Alhamdulillah Allah Ta'ala Biislahi kelawanan menata dunya Alhamdulillah kita terkeseh dati dunya Walkhova dan sibuk uddi Minsalibihi sangking wong Seng iso meredel dunya ini Akhirnya kita mengalap dunya ini Bila kohri klan mukso Bila ikhtilasi atau klan nyolong Wasarikihi dan Yogo takut Merga khawatir sangka Seng nyolong dunya Akhirnya kita mengalap mal Khufiyatan klan samar Khufiyat dan khufiyat samir Wah timah lasmil bakhili Lan nanggung nama medit Linafsi maring ngawak dunya Diwong ngumpullah dunya terus Gak tahu sudah kau Kudu siap dicap Medit Wa mufa rokota solehina Lan kudu siap pisah Ambeung soleh soleh min ajlihi Korono arah dunya Min ajli khidmatin mali Tekes sanging arah Mitmai dunya Wafi tafrikihi Ewa inna fi tafrikihi Lan saktamna ing dalem bagi-bagi dunya Ayil mali Tekes bagi dunya Bi icrahihi Klan ngelakok nomal Dilakokno ala sahabilil khairi Ngatas sedalan keapian Ewa inna fi tafrikihi khum sata asya'a Diwong lima pira-pira perkara minasifati Saing pira-pira sifat Al-Mahmuddati Kang dan Puji Sisi rohatan nafsiku Tenangi jiwa Ayil badani Tekes tengahnya badan Minta abhi tafrikihi Saking repotin Ngulik dunya Ilmani tekesnya Uang ngumpullah dunya Kemudian Niatya dibagi Keapian Iku ripe tenang Wal faro Fokus Liti krillah Korono Ayil tak betul Tekes fokus Tak betul Maksudnya Yang kita Fokus Ilai zikrillah Maring iling Allah Ta'ala Kata Tengah ini Wata betul Ilai Maksudnya Fokus iling Allah Wal ingkita ilan terputus Sangka aliyane Allah Menkiftihi Terputus Sangka amin ngurusi dunya Jadi dia fokus iling Allah Dia terputus Hubungan Nambik dunya Maksudnya terputus Surah kakin mikir dunya Wal amnalan Aman Ayadham al-khafi Dikisi urawati Min salibi Sangki mongsi mredil dunya Hanya Siapa yang Sari Kualah Hanya Saya Hanya 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 maksudnya orang mau bagi-bagi dunia untuk berstatus berstatus gampang mengancana orang soleh dan berkata karena ini terikat dengan dunia maksudnya kita akan mengancana orang soleh karena kita berkata dengan orang soleh dan juga berkata dengan ahli sastra yang penting dan berkata dengan orang lain kami berkata dengan orang lain dan saya harus mengancana orang lain saya akan mengancana orang lain jadi orang yang inginkan tidak mengingatkan bahkan masih inginkan tidak memesti jika bapak tanah memperkih terima kasih jika bapak tanah memperkih terima kasih itu yang besar, apa yang berlaku? yang berlaku? yang berlaku, anak-anak berlaku jadi anak-anak berlaku yang tangganya diservis untuk orang tua ini, tidak diservis akhirnya, yang luar biasa, wah tangganya, menyelai supeda montor, bapaknya malah akhirnya menyelai kancahan akhirnya, bapaknya, bapaknya, itu orang tua ini kalau nanti ceritanya, elek banget raturumnya elek banget, ada orang soleh, mereka tidak goblok mereka tidak goblok orang soleh itu saking fanatik anak-anak, tidak, anak-anak berlaku nampak sepeda montor dan berlaku tel tv sehingga cerita orang soleh itu sepuluh-sepulah mati itu suanku, mbak nangis anak itu hilang, tidak ada tangeran yang dipakai hilang karena ini pertama, saya bisa nampak sepeda montor ya diselai kancahani, roh rasanya telok tv, ya diselai tanggani akhirnya, orang soleh itu lalu rapati sholat rapati sholat, anak-anak yang soleh itu merantuan di Jakarta akhirnya, orang soleh itu aku nangis nangis itu, si jina ngasih anak, namanya nangis itu nangis itu tobat tobat, ketun kalau orang lain, sampai ke Nur Salim itu rapati cocok perkara ini, sampai anak yang longgar sampai sampai rapati cocok, sampai anak longgar tersebut seterusnya, bapak kula-kula ini luih di perhitungan tiba-tiba tadi ya bener, anak rapati oleh TV tapi problemnya, ketika kamu terlalu melarang, ini masalahnya ada bocah bocah, ketika terlalu dilarang mendeluk tangga, ya tidak mendeluk tangga ada masalah, tapi merasa hutang jasa ini jadi masalah kan merasa hutang ketika merasa hutang jasa, akhirnya kan keinginan tangga itu diturut ini bang, bapak ini ya tidak tanggani soleh, tidak ada aku tahu tidak terus menyebutkan ini, ternyata kalau orang soleh itu, itu rasulat itu apa itu rasulat, itu apa itu rasulat apakah rasulat itu kamu? rasulat itu kamu? tidak mengganti kesimpulannya kamu? oh parah kan, ternyata berlaku orang rasulat, itu apa dibandingkan dengan rasulat, sehingga salat rasulat, kamu tidak tahu ada yang merdith itu yang aneh ada yang merdith, narjith, tidak pengajian bayaran yang aneh, yang super aneh yang aneh yang aneh, 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 yang paling saya khawatirkan, makanya kemarin pas acara 100 harinya bangun, itu mati-matian termasuk yang saya belah dalam bangun itu baik sama siapa saja, termasuk orang fasek, karena tadi, kalau orang fasek itu utang jasa sampai orang soleh, setidaknya kepingin orang soleh, tapi kalau orang fasek itu hanya punya utang jasa sampai orang fasek, dia akan selalu terikat sama orang fasek, misalnya ketemu orang fasek, disangoni, ketemu orang fasek, ditraktir, pas ketemu orang soleh, disini sih, akhirnya orang soleh dendam, sampai orang fasek, tertarik kan, makanya saya punya hadis untuk makalah itu, Jadi setelah akal mengantar kita iman billah, akal harus kita gunakan supaya kita berperilaku simpatik, dan berbuat baik kepada siapa, saja ilaku libarin, baik kepada orang baik, maupun orang fajir, orang lajuk. Logikanya tadi, misalnya Zaid itu fajir, ketemu tamani fajir, ditraktir, ketemu soleh disini sih, dia nggak mungkin tertanam, simpatik sama orang soleh, karena kenangannya buruk. Sementara sama orang fasek, dia tertarik, karena kenangannya baik. Kayak apa buruknya kita, kalau mengandalkan semua. Mereka orang soleh-soleh itu, itu apa-apa? Bapak itu tidak apa-apa. Bapak itu tidak apa-apa. Kita tahu dulu, karena tadi ada filosofinya, seperti itu itu ada ilmunya. Tapi ada yang ilmunya itu, maksudnya, orang apa-apa, orang penggawaian. Ya, ilmunya itu masih ada. Ya, sampai wajib, ngajinya lagi ada. Kapan-kapan diulang, ditambahkan ilmu. Ya, bapak itu. Tapi kita mau cerita, kita rasa tersinggung. Mereka ilmunya itu ada. Mereka tidak ada kelas. Maksudnya, nangis, nangis. Nangis, tidak hilang. Kedua, merasa-rasa oleh Bapak, terutama oleh Bapak, karena dia orang sepul. Saya itu masih ingat betul. Zaman rungusum di TV, itu kiai pertama di TV, itu tidak sarang untuk bapak. Bapak ada di TV, kadang di bawangnya dibuka. Tamu ada di bawangnya di TV. Pas itu kiai, di bawangnya di bawangnya di TV. Pas itu kiai, Awalnya dibuka di bawangnya di bawangnya. Dulu ya kiai di sekal, cuma orang alim biasalah di bawangnya. Biasalah di bawangnya. Biasalah di bawangnya di bawangnya di bawangnya. Biasalah di bawangnya di bawangnya. Tapi orang itu akhirnya sadar. Karena tadi, dia tidak diperhitungkan. Ini bocah. Bocah itu selama saja. Bocah. Ketika di bawangnya di TV, malah di bawangnya di bawangnya. Yang parah adalah, dia merasa hutang jasa. Biasalah di bawangnya. Pertama, Pak Sweda Montor, disilai temannya. Jadi, dia berumur kerja, kerja. Karena di rumahnya dia tidak merokok. Rata 32, jadi sebabnya dia tidak mengaji. Ini servisnya kurang kok. Perintahnya, banyak. Tentara yang di gaji. Satpam yang di gaji. Jadi, kamu mengaji terus tanpa gaji. Jadi, anak saya semua yang ada. Kalau anak saya, kalau saya terus digugas biasa. Nganti itu. Memang itu ajaran saya. Istri saya itu kan keluarga Jodogiri. Itu dulu iskal. Zaman Bi Haji, Alit, Hasan, B72, kalau turunlah digugas. Memang saya perintahkan. Dulu iskal istri saya, tapi tidak terang. Orang paling harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Nah, aku tidak digugas, terjalu mbak-mbak kangkang, saki mbak-mbak kangkang. Orang harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Kalau Jodogiri kan, adatnya kan tidak sopan seperti ini. Saya bilang sopan itu kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu adalah anak yang harus diganggu anak itu orang tuanya. Itu menurut ilmu. Sopan itu mengkosik. Bakas mengkosik. Nomor lorotel. Aturan ilmu ditegakkan. Dulu. Bahwa jadi korban anak harus orang tuanya. Ketika anak ingin uang, harus orang tuanya yang jadi korban. Jangan orang. Itu ilmu. Nah, kedua kalau kita baru bicara. Etika. Nah, bisa jauh pas tangi. Masalah ini bocah. Kalau anak menuruti etika, yuk duit aku, yuk pas aku senang, pas sapian. Akhirnya bujuku menurut. Karena bujuku keluarga saya suka ilmu. Ternyata itu gede-gede. 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 Tapi kan jelas bocah itu utang jasanya dari orang tua. Bahkan saya sudah gede mikir. Bapak saya tidak tersinggung. Biasa 10 menit turut. Dikur anak saya tidak melakuk-melakuk. Jadi saya melakuk-melakuk. Berapa kali saya ngaji terlambat. 10 menit, 5 menit. Gara-gara anak saya. Gara-gara anak saya. Saya lebih berpikir. Dia melakuk-melakuk tidak turut. Karena jangan sampai. Kita ini misalnya. Demi ngaji. Anak saya tidak melakuk-melakuk tidak turut. Akhirnya anak saya itu dendam sama ngaji. Gara-gara ngaji. Aku tidak tidak melakuk-melakuk Bapak. Akhirnya menganggap ngaji itu problem. Akhirnya orang-orang itu problem. Oh Bapak demi keriting. Rahm Mustafa demi jenggot. Kan panjang. Akhirnya orang-orang itu trauma kan. Itu kan tidak bagus. Tapi anak tetap melakuk-melakuk. Nggak whisper pas melakuk-melakuk tetap ngaji. Anak itu punya kesimpulan. Ternyata saya masih nomor 1. Keriting nomor 2. Keritingnya ya maklumi. Tidak waras. Umpadnya anak Qur'ana. Macanya saya itu dugaan saya. Kenapa Rasulullah ketika beliau sujud. Hasan Hussein itu menganggap Rasulullah di jalan-jalanan. Cara Jawa itu apa? Rasulullah ditumpai oleh Hasan. Masyur itu Hasan. Ya tentu Hasan Hussein. Tapi yang ini riwayat itu Hasan. Rasulullah lama sekali sujud. Sampai sohabat itu karena sangking dekatnya Wahyu. Zaman itu cara berpikir. Aha dashafihi se'un. Atau aha dashafih nabi se'un. Apa nabi ada wahyu baru sehingga sujud selama itu. Jadi sohabat belingung ya penting. Akhirnya orang sanggak. Ya ruhkan-ruhkan itu. Mereka sujudnya enggak wajar. Kan nabi kan tentu istiqomah. Biasanya rong menit ya rong menit. Biasanya 1 menit. Ini kok sampai 5 menit. Akhirnya sohabat orang sanggak terima. Ada wahyu baru. Bahwa aturan sujud harus selama itu. Jumlah ada Hasan. Oh itu itu perkaraan. Tapi baru kayak sohabat belingung itu ada riwayat. Caranya rong menit. Jadi kadang belingung itu penting. Tapi yang beling ingin sohabat. Mereka tetap ada ganjaran. Itu tidak usah. Sholat danak-danak itu tidak usah. Kalau belingi sohabat paling ada belingmu kebables. Akhirnya nabi ngentikan. Tadi saya sujud. Sebetulnya saya ingin standar. Ingin istiqomah. Tapi ada cucu saya. Jadi alasannya nabi. Ben putuku ramang kelebihan. Jangan sampai kebaikan itu jadi problem bagi anak cucu kita. Coba misalnya nabi ngelaki-ngelaki ini. Caca cilik namun. Rauh sana pucut. Itu biasanya. Itu. Itu. Kalau ada cucu saya atau jari rong. Karena khotipnya tersinggung. Bidang orang yang orang di rumah. Hahaha. Dia momen jadi khotip kan. Dia tidak diganggu apa? Biasanya sangat ngamuk khotipnya. Dulu pernah beberapa mecit itu kayak pengumahan anak kecil. Itu yang ngelawan aku. Itu yang ada. 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 Sehingga sendiri. Itu yang ada. Itu yang ada. Itu yang ada. Bukan. Inilah yang ada yang ada. Ini ini yang ada yang ada. Ini yang ada. Apa yang ada yang ada. Ini itu yang ada. Tapi yang saya pastikan begini ya. Secara ilmu. Ilmu itu mengakadam halal adab. Ilmu itu harus didalukan halal adab. Ada hal-hal tertentu yang menang adab. Tapi yang ilmu yang tidak wajib. Tapi kalau ilmu berduahan pasti menang. akhirnya anak kulung biasa yang gugah kulung, nanti saya ini biasa terutama sengalit sengalit, sengalitnya isin Dewi, karena tadi bujuklah tak ngomong ini, oke, nanti lu nanti kepentingan harus gugah saya, ya gugah yang harus diganggu seorang istri adalah suaminya supaya aturan main itu jel lembak dalam saya saja berani gugah saya karena tak atur lembak dalam saya yang bagian ibu takik kaedah, kalau ibu gerah saya di rumah, gugah jika superkulah karena itu kaedah jangan sampai misalnya ibu gerah jam setengah dua karena etika, nunggu gugah itu kan parah, terus akhirnya sampai subuh jadi ilmu itu harus mau kedap bawa ibu itu segala-galanya sampai sekarang saya beberapa kali setengah dua ditotok bak dalem atau kang dalem gugah ibu gerah ini, saya bangun langsung bawa ke rumah sakit etika itu bak dal ilm jadi ketentuan ilmu itu nomor iya, saya cukup anak ibu yang di luar TV itu rasa etika tapi mesti membuat pikir gak-gak di luar di rumah, tapi di luar di tong apa yang digaguh orang tua yang digaguh tangganya lu gaguh tangga misalnya tapi tangganya seneng misalnya ibu-ibu yang ingin di luar di darmu anak-anak di luar di teletapis itu kan kita sambung tetap gak nganggu ibu-ibu ada selera gak misalnya misalnya yang ingin di luar sinetron anak-anak di luar di teletapis ayo, mustafa di luar film isis ini kan jenis orang kan selananya beda-beda anak-anak di luar bolat misalnya kan aku, orang aku SGI, kecelok orang alem misalnya aku di luar TV nganti saja dia maklampir mereka orang mikir aku pokoknya seneng gelok TV saya orang mikir bujuku yuk eskal nah, macam-macam itu kan seneng gelok film mengayu-ayu mereka gelok penampilannya aku seneng gelok maklampir angking dermo yang lucu-lucu yang lucu, yang mokal tadi karwan rata pikir mereka aku tahu dikelui kiai kiai adalah sinetron ada pemeran sebagai ustad terus ustad itu fatwanya TV dipikir gak tenang fatwanya aku sinetron kok bikir mereka yang merana ustad itu ya, pemeran ustad kan kadang fatwa kiai itu tersiksa ada fatwa ustad kiai itu tersiksa ada fatwa ustad ini TV pemeran ustad karena maklampir kan gak mungkin gak mikir fatwanya maklampir tapi setan setruk kalau ngetah ini ngekek was-was aku cuma dia tak tinggal maklampir aku ngerti kok setan wajah was-was aku ngerti tinggal orang-orang alim itu diridu termasuk kayak mustafah aku abel sengajinya kakabel jaman akhirnya sengalim misalkan sebut ngalim jadi misalnya sholat itu kadang setan ngeridung ini sholat itu mesti ditompok pengirahan terus kita kadang menyesali masa lalu menyesali masa lalu sholatku posokku mesti ditompok pengirahan itu setan ngeridung ini itu setan itu dubok lawan ditoporat ditompok itu kenangan terbaik saya sebagai hamba pernah sujud pernah sholat titik kayak apa buruknya kita ketemu Allah ratau sholat ratau sujud terus ditompok karena setan mau kepingin supaya orang menyesali atas kesalahan di masa lalu kayak apa lu lu tahu sholat ketun contoh yang fisik aku merumat cahayatim secara ikhlas mulai cilik bareng gede kuliah jadi orang lali aku bareng lali aku terus aku ketun kerumat cahayiku ternyata gak bales jasa lu kamu merumat dia secara ikhlas jadi anak wakafil yatim gak hati nifil jangan kok malah dimurahan arab dibales jasa hanya karena tamak kamu anak yang kamu merumat sekarang jadi menteri misalnya cik goblok ikhlas kamu itu jajinnya sewarga tamak kamu itu setan kancangan seringnya kancangan pondok ikhlas melarat ikhlas bareng kancangan juga hutang rau itu gak perlu seperti itu masa lalu kita yang ikhlas itu masa lalu yang luar biasa tapi setan kepengen batal ikhlas di masa lalu makanya setan saking kurang ngajari ikhlas miskliwat itu tidak adik zaman goblok kan mesti ikhlas karena orang kancangan santri itu ikhlas santri santri itu ikhlas bareng sedih pikir ini rival ini asal kiai dicucup zaman santri bareng sedih kiai rival rapati halim ikhlas dia kelakuan sampai dia jangan panggil teman orang ayo kelakuan sampai dia zaman modok ini yang babi itu ah iya itu ngomong itu sampai zaman mondok jadi kiai mikir kan kalau kiai politik mustafa menarik jadi kalau ada setan seperti itu tinggal maklampir kalau saya sering dirudu setan sampai kadang saya ekstrim menarik kawetan dengan jibril dengan jibril aku aku ahlin rokok itu tetap aku sujud panggiran mereka kelaziman kawulah itu sujud panggiran meskipun jibril tidak mengabari itu tidak kawet cuma ngelawan setan harus pakai nama besar jadi setan itu kurang ajar jadi barang yang sekelip itu makanya disebut ada ulama yang sampai cara ngertikan gini Allah itu ketika melawan santet itu hanya dengan sifatnya hanya dengan sifat satu langsung jadi untuk melawan santet Allah itu hanya menceritakan satu sifat kedikjayaannya yaitu birobil falak tapi ketika Allah untuk melawan was-was itu Allah cerita tiga sifatnya jadi sampai Allah menceritakan tiga kekuatan sifatnya untuk melawan was-was itu betapa seriusnya was-was sampai Allah untuk melawan itu menceritakan tiga sifatnya karena betapa bahayanya was-was was-was itu apa Allah itu was 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 aku misalnya wajib Rukhin Mustafa wajib perlakuan itu setan kita seneng terus Mustafa pernah jantung aku ngertin arah prospek rasain nganti sok benda prospek kosaik nganti sok benda malah bayangku nganti ngakhir itu ngel ngel aku ng aku bayang nganti nganti ngakhir itu yuk saranku melebus warga langsung sampai pengiran disalah ya mentala amui terus prospek ini tapi piye-piye perintah pengiran ini umat rasulullah umat kanjeng nabi perintah pengiran rumah umat nabi aku aku gak oleh kutun menghormati umat kanjeng nabi nabi jubuli gak pros itu kayak apa tersinggungnya kanjeng nabi aku happy mulang setengah goblok sampai setengah orang bingung orang bingung orang bingung orang bingung orang bingung statusnya umat kanjeng nabi nabi kalau pernah di satu forum pulang orang alim tau ya pernah ngetes barang macam-macam ini hati raro tapi khawatir saya nanti gitu saya diri setan saya itu kenangan terbaik saya tahu dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerumat cah ya tem arep-arep dibalas saya keinginannya setan jadi kerumat cah yatim menuruti perintah Rasulullah itu perintah setan berarti setan harus kamu lawan itu sudah malah caraku beneran caraku jadi wali menurut wali caraku pikiran wali lah berapa hasil diweng caraku tidak pikiran wali berumat mustafa rohin jadi lali aku malah seneng dengan gajaran kutoh tidak diwales tidak kalong caraku yang pikiran wali tetap aku enggak 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 terus mending ini bagus kalau gua berjalan pintar melarat enggak enggak Ferrari ini pek maksud orang jika itu Ferrari misalnya kan bit Mustafa maksudnya orang orang jika ini orang Mustafa tetap aku orang nganggup pikiran wali enggak seneng enggak seneng aku khawatir aku udah diwales ngumulanku selama ini tidak Mustafa itu selalih Pak Ferrari melalui itu kan malah malah perkaranya aku radih wales cuma aku itu muka muka ngaji menek malah 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 ngegang mall Pak Ferrari seranjian itu mokal bayang orang mokal wang ngejegoten khusuk terus mokal tapi tetap mungkin pengiran tapi enggak iso yoke miskusuk mene ojo mese lo kena gelam tak dungg ano dungg aku dungg aku mandil yakin mandil pokoknya aku dungg aneh aneh mandi miskin gelam murah gelam tak dungg ana saya mosa samir nake ngamini gak mandi itu pengiran nanti ata bisifatin salasin untuk melawan was-was Allah menyebut tiga sifatnya birobin nas malik nas ilah in nas terus lagi min syaril lo kecewa 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 jenengan merintahkan wa'ashiruna bilma'ruf berarti ngapi ibu juga perintah jenengan kadang ngamuk mureng-mureng perintah setan mereka ujung-ujung nuruti harga diri tapi mu'am alah bilma'ruf perintah jenengan kustik londisi jenengan timbang perintah nafsu kalau jenengan nuruti nafsu mulang ini prospek nuruti nafsu tapi kan kiyayamat serabakal dati wali orang diperintah pengiran Allah nyifati rasul ayat 3 wa'yualim mu'humul kitab sifat khasih rasul mulang kor'an kita ulama' warosatul ambiyak khasih hubungan warosatul ambiyak khasih kiyayi umat hubungannya mulang yaslu alihim ayat ikaw wa'yualim mu'humul kita bawal hikmah ulama' sampai umat hubungannya di manajemen umat cakmina kita wajib hubungannya ulama' sampai umat paham ya kita pedagang tapi orang 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 selingan lah kapan kapan gelap tidak jadi kalau suwanya was-was harus dilawan was-was itu harus termasuk su'ul khatimah itu tidak lawan tidak rewangi sholat tidak rewangi ibadah ini jubliyak mengkuk su'ul itu itu tidak lawan su'ul khatimah sementara tahu su'ud karena keinginan setan itu sebetulnya hanya supaya kamu tidak nyaman dengan ibadah tapi kalau ketakutan su'ul khatimah kamu menjadikan kamu sopan sama orang lain menjadikan kamu tawaduk tidak apa-apa itu berarti malekat karena ketakutan su'ul khatimah berakibat takzim atau sopan kepada orang lain itu bagus berarti tambah tawaduk aku sholallah khusnul khatimah akhirnya tawaduk itu bagus karena efeknya bagus paham ya tapi tidak nyaman dengan ibadah kamu di masa lalu karena takut tetap su'ul wah itu setan setan amoh yakin aku aku su'ul khatimah tetap aku bangga kalau Allah tahu yang su'ud tahu yang selamat yang rasulullah sallallahu alaih akhirnya setan kan mikir tapi akhirnya nyatanya su'ul khatimah gunanya apa gunanya aku gunanya su'ud terang apa maksudnya tidak ketak terang gunanya apa su'ud akhirnya su'ul su'ud gunanya apa aku makan terus ngising lesun kok karena takok enak bodoh akhirnya lesun terus api ramangan mau aku makan kenapa su'ud lesun gendeng tidak gendeng ya bodoh orang tahu su'ud kok su'ud su'ud tanam adon awas ada kanjanan setan aku pegatan su'ud aku akrab aku pegatan su'ud aku akrab kenal setan setan seneng gudoh orang khusuk sehingga menarik cara setan sebenarnya kan terus nyerempet nyerempet salah orang khusuk tambah semangat gudoh khusuk rakasil setan malah sekolah cari referensi jadi aku ingin digudoh setan sehingga setan sehingga setan tidak tidak perlu naik tapi kalau khusuk setan belajar referensi di wajah terima 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 terima